eh apa lagi Oke banyak sudah yang hadir wah 267 terima kasih eh ya saya akan mulai secara ini selamat malam teman-teman selamat datang di acara diskusi santai follow your heart sekali lagi merdeka jadinya untuk merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan kita Indonesia saya membuat webinar bincang santai bersama saya Putra Eka Suryawan dan Pak dokter mustika dengan topik follow your heart atau ikutin hatimu yaitu bahagia di masa sulit temanya karena sekarang kemerdekaan kita dalam suasana pandemi suasana apa namanya ekonomi lagi sulit jadinya saya ngambil tema Bagaimana tetap bahagia di masa sulit apakah kebahagiaan itu harus dalam kondisi situasi tapi tidak sulit saja apakah kita bisa bahagia di hari kemerdekaan ini kita bisa berbincang santai nanti dan malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya guru saya Pak dokter mustika mungkin Pak dokter apakah sudah hadir Pak dokter mustikonya ya ya Pak dari tadi Pak dokter selamat malam Pak dokter selamat malam Pak Putus selamat malam semuanya kefir ya selamat malam sejahtera merdeka Pak dokter jadinya menarik sekali kita bikin diskusi santai pada saat acara apa pada saat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya jadinya ini tema yang menarik nanti Pak dokter bisa sharing kepada kita atau teman-teman yang lain dan Pak dokter ini saya belum sempat ngomong sama Pak dokter ini saya masih ada beberapa buku-bukunya Pak dokter semesta bicara ada beberapa tinggal lagi 20 buku saja wah tanpa suara jangan meminta satu Pak dulu untuk kehilangan kabisa koleksi berguru pada langit dan bumi terus rahasiaku rahasiamu ada ada sekitar tapi saya enggak tahu jumlahnya berapa tapi totalnya masih sekitar 20 sampai 30 Pak dokter-dokter semuanya jadinya berguru pada langit dan bumi dua nanti saya rencananya Pak dokter mau butuh yang mana ini saya rencananya yang mau ikut diskusi saya kasih minta satu-satu buku ini karena buku klasik bagi saya ini sisa-sisa bukunya Pak dokter yang sudah enggak ada di gravidia lagi nih yang minta satu-satu yang enggak ada untuk persiapan untuk salah satu semua oke siap-siap Pak dokter teman-teman mungkin sebelum Pak dokter akan bicara atau nanti tentang ini bahagia di masa sulit ini saya mohon ada satu teman kenapa apa yang mau sharing kepada kita kenapa ikut webinar ini terus apa yang ingin didapatkan atau hanya sekedar diskusi atau pengen ikut merayakan 17 Agustus silahkan angkat tangan atau atau apa ini nanti bisa pilih salah satu bukunya mau yang mana saja supaya kita tahu nanti topik diskusinya arahnya kemana karena sama sekali saya tidak ada setting apapun dengan Pak dokter ini akan mengalir saja silahkan kalau teman ada yang mau satu orang ada saya nggak kelihatan ya saya bilang aja gitu ketika saya nggak kelihatan raise your hand-nya eh siapa ini ya Bu Juru ini angkat tangan artinya ya Bu Juru Sari Bu Juru Sari ya topik coba pik itu angkat tangan deh ada Bu Juru Sari itu silahkan Bu Juru Juru Sari dari mana asalnya terus kenapa tertarik ikut ngobrol santai bersama kita silahkan oh nggak mau eh siapa lagi tadi ya nggak bisa nggak bisa dibuka itu siapa lagi yang tadi siapa yang angkat tangan ini raise your hand ini Johana oke Johana Johana Pinia ini angkat tangan saya lihat silahkan sebelum saya mulai dengan diskusi dengan Pak dokter silahkan 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 speakernya tolong di unmute bisa 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 Pak selamat malam Pak Putu selamat malam namanya siapa dari mana silahkan saya Nia dari Malang Pak pengen ikut sharing ini karena pengen mengetahui lebih banyak lagi tentang Faras karena kemarin sempet sempet aktif di jadi member tapi sempat meredup sekarang pengen kapung lagi Pak ya ini bukan seminarnya Faras ini Mbak ini seminar tentang apa kabarnya diskusi santai aja gimana kita ngadepin di masa sulit tapi nggak apa-apa lah dengerin ini dulu sambil nanti tahu tentang Faras lebih banyak dari Malang thank you banget jadinya yang penting ikuti nanti ini mudah-mudahan siapa tahu berjodoh disini bisa mendapatkan sesuatu walaupun niatnya dapat Faras tapi siapa tahu dari buku yang nanti pilih mau buku yang mana maunya berguru pada langit dan bumi atau ada dua pilih yang berguruh pada langit oke dan bumi oke langit dan bumi oke terima kasih ada satu lagi dah ini sedikit kesasar yang ikut silahkan lagi ada satu lagi siapa yang mau Ani Kristina ibu-ibu lagi silahkan terima kasih Ani Kristina lagi satu silahkan bu Ani Kristina A-N-N-Y Kristina bisa dibuka suaranya ya Pak selamat malam selamat malam ibu dari mana namanya siapa yang bisa berada di Zoom ini saya dari Medan Pak dari Medan iya eh saya tertarik untuk ikut dalam bincang-bincang santai ini siapa tahu ada dapat pengalaman baru dari apa yang mau diperbincangkan bincangkan hari ini eh mungkin ada sukacita berkenaan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia oke saya tanya satu sama ibu boleh nggak ya boleh pak ibu pernah nggak mengalami masa sulit dalam hidup ya pernah lah pak mana ada orang yang nggak pernah mengalami kira-kira bisa di-share nggak sedikit pada saat masih kecil kah waktu baru nikah atau malah-malah di SMP SMA atau bagaimana eh waktu baru menikah pernah juga waktu itu ketempatan suami saya lagi studi lanjutan ke Jogja kami harus berpisah jauh ya sekali enam bulan tunggu libur semester baru pulang sementara saya juga ada pekerjaan tanpa suami yaitu sesuatu hal yang berat saya melayani dulu di daerah Riau jadi jauh gitu pak tapi ya saya puji Tuhan semua bisa dilalui karena kita sama-sama memiliki cita-cita untuk berkembang bersama sehingga dengan kesabaran apa yang dicita-citakan bisa tercapai wah luar biasa kalau masalah keuangan pernah gak ibu mengalami masas ya sudah pasti lah pak waktu itu saya ketepatan melayani di gereja gerejanya kecil sementara suami sekolah gitu ya butuh dana yang cukup besar apalagi kalau pulang harus naik pesawat Jogja ke Pekanbaru waktu itu harga tiket pesawat gak seperti sekarang dulu mahal sekali naik pesawat pun orang bisa dihitung ya yang punya kelas-kelas tertentu saja tapi saya harus berjuang juga memikirkan transportnya untuk kembali ketika mau pulang liburan begitu tapi ya itulah semua bisa dilalui bisa dilalui apa rumusnya bisa melalui saya pikir kita melakukan pekerjaan dengan tulus saja sungguh-sungguh melayani kita gak tahu kadang-kadang pekerjaan Tuhan yang tidak bisa pikirkan tapi semua disiapkan gitu asalkan kita mau bekerja dengan tulus sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita saya pikir itu aja kuncinya bagi saya ketika mau mau bekerja pasti Tuhan buka jalan kalau sakit pernah gak buku? sakit parah misalnya kalau sakit saya gak pernah punya pengalaman oke saya tanya itu supaya kita ada bayangan nanti jadinya terima kasih Ibu selamat mengikuti acara nanti Ibu gak bisa milih jenis buku ya karena terbatas sekali nanti saya akan kirimkan buku yang sesuai kemungkinan Ibu dapatnya saat semesta bicara oke terima kasih Pak ini buku klasik Ibu yang menulis pun sudah kehabisan bukunya terima kasih banyak Pak Putu terima kasih jangan berkati Bapak ya terima kasih kembali Pak Dokter siap mungkin Pak Dokter bisa sharing dulu untuk pembukaan dengan tema yang saya pilih ini karena memang suasana kemerdekaan dengan kondisi kita prihatin sekarang Indonesia merdeka tapi kondisinya prihatin dimana ekonomi lagi terpuruk apalagi kasus di Bali Pak Dokter hampir semua bukan semua sih sebagian besar sekali orang kehilangan pekerjaan dan pastinya mereka hidup menderita terus kemudian dari sisi kesehatan di lingkungan kita banyak sekali di Facebook dimana kita melihat ya berpulang lah kata-kata rest in peace itu bener-bener ya keluarga terdekat kadang-kadang ada teman sahabat bukan ya banyak sekali karena Covid ini nah apa sebenarnya Pak Dokter bisa ngasih pembukaan gak makna dari sebuah penderitaan terus apakah penderitaan ini hadir ada tujuannya kah atau memang menyiksa kita gitu terus bener gak bisa bahagia gitu dalam proses penderitaan ini mungkin Pak Dokter bisa sharing dulu sebagai pembukaan di acara ini silahkan terima kasih Pak Tu terima kasih sudah mengadakan acara ini kemarin Tiang mengisi acara yang bertema merdeka bagi jiwa jadi jiwa mencapai jiwa yang merdeka selamat malam semua untuk teman-teman yang hadir dari paras dari saudara-saudara rumah semesta dari yang semua yang datang dari berbagai bagian negeri ini terima kasih sudah bergabung sama-sama disini saya mau menyampaikan sedikit cerita yang ya agak-agak seru sedikit jadi Pak Tu begini ketika Tiang menyampaikan malam ini mau mengisi judul apa acara bertemakan bahagia di masa sulit terus saya diketawain patut diketawain ketawain mana ada orang bahagia di masa sulit itu tema itu muluk-muluk temanya muluk-muluk mana bisa orang bahagia di masa sulit di masa mudah aja orang tidak bisa tidak mudah mencapai bahagia dalam kondisi yang mudah oke saya bilang begitu Tiang bilang oke kalau begitu nanti tema akan saya ganti judulnya nanti adalah bahagia di masa mudah dijawab lagi sama dia wah kalau bahagia di masa mudah ya gak usah diceritakan lagi lalu temanya yang bagus gimana bahagia di masa sulit apa bahagia di masa mudah dia bingung sendiri bingung sendiri akhirnya karena apa lalu yang mana yang yang mau kita pikirkan yang kita renungkan karena bahagia di masa mudah sulit-sulit bahagia di masa sulit juga sulit nah jadi ternyata yang perlu kita pelajarin adalah memang sesuatu yang tidak mudah kalau sesuatu itu memang mudah maka kita gak perlu pelajarin lagi ini pesan sebuah pesan yang disampaikan dalam bahasa Bali aneh aluh aneh suka bahwa pelajari aneh aluh kan subah aluh yang sulitlah yang dipelajarin yang mudah kan sudah mudah jadi kita gak usah belajar kalau itu sudah mudah makanya ketika hari ini kita bersama-sama terjebak di dalam kesulitan yang sama dalam berbagai bentuk ada kesulitan mencapai kesehatan ada kesulitan mencapai keuangan ada kesulitan dalam berbagai hal nah disini dah saatnya kita bersama-sama untuk merenung belajar mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan lalu apa sebenarnya yang membuat kita sulit mencapai bahagia entah di masa lagi mudah atau di masa lagi sulit nah kira-kira begini nih ke Pak ada sebuah cerita cerita tentang biksu yang berkeliling kampung dan di sebuah kampung dia mendengar ada ibu seorang ibu yang sudah menjanda punya dua anak ya anak pertamanya laki-laki anak keduanya seorang putri tapi umur mereka sudah cukup remaja jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di desa kecil itu ya yang laki-laki kemudian berjualan es jadi berjualan minuman dingin dari keliling dari keliling desa kemudian yang wanita berjualan jas hujan payung berkeliling menjajakan dagangannya masing-masing nah tersiarlah kabar betapa keluarga itu penuh penderitaan terutama ibunya semenjak ditinggal oleh suaminya mereka stres semua kenapa ibunya stres melihat anaknya anaknya stres melihat ibunya kenapa mereka stres satu sama lain karena begini ternyata jadi pada musim kemarau ibu itu menangis terus-menerus sepanjang sore sampai malam hingga kadang-kadang tidak bisa tidur kenapa dia menangis kadang dia memikirkan putrinya yang selalu pulang dalam keadaan tangan kosong tidak berhasil menjual satu pun jas hujan dan payung di musim kemarau kemudian ketika musim berganti menjadi musim hujan sore-sore dia menangis kembali mengenang kegagalan putranya menjual minuman dingin atau es berkeliling kampung jadi sepanjang hari berkeliling kampung tidak ada satu pun es minuman dinginnya yang terjual si ibu itu stres melihat semua sepanjang tahun ini waktu dipenuhi oleh masa-masa sulit jadi mereka menangis mereka menangis ibunya menangis melihat putranya tidak mendapat jualan di musim hujan kemudian putranya yang anak-anak itu menangis melihat ibunya bersedih jadi mereka terus saling saling peluk-pelukan saling tangis menangis dan sebagainya sampai kemudian tiba biksu ini yang diharapkan ketika berkeliling di desa itu diharapkan mampu membantu kondisi keluarga yang malang maka dia menginap di tempat keluarga itu tinggal nah ketika ibu itu sore-sore menunggu anaknya di musim kemarau nah karena di musim kemarau itu tentu saja yang lebih mudah terjual adalah minuman dingin es yang dijual oleh putranya maka ketika dia pulang lebih awal si ibu itu diajak oleh si biksu untuk menghitung uang hasil penjualannya lalu mereka diajak bergembira menghitung uang hasil jualan es dan minuman dinginnya sampai tiba pulang si anak yang putri nah putrinya pulang jadi si putri pulang ikut gembira melihat kegembiraan menghitung rupiah demi rupiah dari uang yang dikumpulkan dengan jualan es itu nah masuk musim kemarau musim hujan kemudian kejadiannya sama si putri pulang duluan sehingga disitu mereka diajak menghitung uang hasil penjualan jas hujan dan payung yang laris di musim hujan ketika sang putra pulang dengan tangan kosong yang dia lihat hanyalah kebahagiaan kegembiraan ibu dan saudara perempuannya jadi mereka ikut bergembira kemudian apa yang terjadi sepanjang tahun apa yang tadinya disebut masa-masa sulit menjadi masa-masa yang penuh kegembiraan penyebabnya adalah si biksu itu mampu mengajak keluarga itu melihat sisi yang membahagiakan dari setiap masalah dari setiap proses perjalanan kehidupan ini nah jadi sesungguhnya apa yang membuat kita sulit merasa bahagia di masa-masa sulit karena kita lah yang menyebut masa itu sebagai masa sulit kalau kita bertemu dengan orang-orang kita bertemu dengan orang-orang mungkin pemilik Zoom ini pemilik Zoom ini akan mengatakan bahwa di masa-masa sebelum pandemi itu adalah masa sulit karena aplikasi Zoomnya tidak terjual sebanyak sekarang terpakai oleh orang-orang mungkin masa sulit bagi dia di masa sekarang kita melihat bahwa ini adalah masa-masa sulit bagi petugas kesehatan bagi pemerintah bagi semua orang yang mengalami penderitaan ini masa sulit tapi pada orang-orang tertentu yang online barangkali yang gojek online yang pengiriman-pengiriman online mungkin merasa ini tidak terlalu masa sulit karena semua hal bisa dilakukan secara online jadi hal-hal ini masa-masa ini disebut sulit ketika kita melihat hal-hal yang menyulitkan jadi kita hanya perlu sedikit mengubah cara pandang kita melihat sudut mana yang harus kita lihat sama dengan begini ketika kita pergi ke kebun raya ketika kita pergi ke kebun raya sebagian orang itu sumringah melihat tanaman subur rumput hijau daun-daun menghijau bunga-bunga mekar tapi ada satu dua orang yang menuduk bahkan menutup bibirnya menutup mulutnya ditanya kenapa nak? kenapa? saya mual bapak saya mual kenapa kamu mual? bukankah kebun kebun raya ini begitu indahnya dengan beragam warna-warni bunga-bunga yang mekar ya saya tahu tapi saya mual ketika melihat kotoran-kotoran sapi dan kotoran-kotoran yang dijadikan pupuk di bawah pohon-pohon itu dia fokus kepada apa yang dia sebut sebagai kotoran sehingga keindahan-keindahan yang begitu nyata terlihat itu tersembunyi oleh fokus pikirannya kepada hal-hal yang dia tidak sukai jadi berada di kebun raya adalah berada di sebuah ruang yang sulit baginya untuk menemukan kebahagiaan sementara yang lainnya bergembira atau main-main di atas rumputan hijau dia tidak memikirkan apa yang tidak dia sukai nah jadi sama dengan cerita yang tadi atau dalam cerita yang lain yang pakai banyak analogi dalam cerita yang lain seorang anak menangis terseduh-seduh ketika makanannya mengandung cabai mengandung cabai karena baginya cabai itu sesuatu yang tidak menyenangkan rasanya tapi di tempat yang lain ketika seseorang mendapatkan makanan yang beli rujak ternyata rujaknya itu hanya diberi cabai satu padahal dia mintanya cabainya lima karena kenikmatannya ada pada rasa pedas pada cabai lima jadi yang satunya sedikit saja cabainya sudah ketakutan dan bahkan menangis terseduh-seduh jadi merasa diracuni dengan pemberian cabai sementara yang satu bisa saja marah-marah karena hanya diberikan satu cabai dia membutuhkan lima nah satu orang menderita oleh satu cabai satu orang lagi mengalami kenikmatan oleh cabai yang banyak dalam makanannya dalam situasi seperti ini kita paham bahwa yang membedakan orang yang bisa menikmati masa-masa sulit dan orang yang tidak bisa menikmati masa-masa hanyalah cara dia menolak ataukah menerima keadaan menerima ruang dan waktu yang harus dilewatinya tidak di sebuah masa perjalanan sang waktu ini nah jadi mana yang harus kita pilih tergantung cara kita cara kita melihat dari sudut mana yang kita mau jadi begitu kita menolak kita menemukan masa itu sebagai masa yang sulit nah padahal menariknya itu begini menariknya itu begini kita paham seperti apa yang disampaikan oleh Dalai Lama Dalai Lama pernah ditanya sama wartawan menurut yang mulia apa yang paling lucu atau yang paling aneh di dunia ini beliau jawab manusia 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 adalah yang paling aneh jadi kenapa manusia paling aneh karena manusia selalu kontradiktif kontradiktif dalam kehidupannya ya kontradiktif dan salah satunya adalah sulitnya mereka mencoba meraih kebahagiaan di masa-masa sulit padahal dalam kondisi-kondisi nyata yang berlaku adalah yang berlaku adalah kata-kata seperti ini ya ini bukan rahasia umum lagi bukan rahasia lagi umum sudah tahu bahwa di sebagian kondisi kita percaya bahwa ada yang berkata begini kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah nah jadi yang pernah-pernah berudusan dengan hal-hal yang dipersulit itu pasti tahu kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah nah jadi sebagian manusia suka hal-hal yang sulit hal-hal yang sulit dalam kondisi biasa pun kita menyukai hal-hal yang sulit benar kita menyukai hal-hal yang sulit ya betul Pak Duh misalnya kita tubuh kita butuh makan ya hal termudah yang bisa dia dapatkan bukan hanya termudah dalam arti mudah tapi juga termurah hal termudah dan termurah yang bisa dia dapatkan untuk mengatasi rasa lapar adalah pergi ke pinggiran jalan gajah madang misalnya atau dekat-dekat situ beli nasi jenggu yang harganya 5 ribu sama kenyangnya dengan beli nasi yang harganya 50 ribu di restoran sama kenyangnya lalu manusia mencari kesulitan kalau bisa beli yang lebih mahal kenapa harus beli yang lebih murah jadi sementara itu kemudian yang tidak punya uang yang uangnya sedikit berusaha untuk mendapatkan makanan seharga yang sama lalu dia bekerja keras bekerja keras untuk bisa sekali waktu memakan makanan yang ada di restoran seharga 50 ribu jadi dia mempersulit dirinya dengan pekerjaan pekerjaan yang membuatnya mampu atau diizinkan masuk ke restoran untuk makan makanan yang memberikan rasa kenyang yang sama dengan rasa nasi jenggu dan besoknya kita tahu hasilnya sama saja nah yang membuat menarik itu adalah ketika ketika kemudian dia nyaman dengan terbiasa makan di restoran yang mahal jadi ketika tiba-tiba dalam kondisi pacar klik seperti sekarang masa pandemi ini dia tidak lagi mampu menikmati makanan-makanan serupa dengan harga yang mahal disebutlah ini adalah masa-masa sulit karena dia tidak lagi mampu menikmati zona nyaman yang pernah dinikmatinya selama sebelum masa ini nah seperti itu misalnya jadi banyak sekali orang-orang di Facebook di media sosial misalnya mengeluh betapa sulitnya keadaan ini betapa sulitnya mencari makan sambil mengupdate status di Facebook dimana dia membuang-buang uang untuk kuota jadi kemampuan kita kemudian ya kita mempersulit diri yang kebutuhan kita sebenarnya kebutuhan makan yang utama kemudian kebutuhan tempat tinggal sepangan, sandang, papan gitu jadi ketika kebutuhan-kebutuhan prinsip nasar hidup kita sudah kita cukupi sesungguhnya dalam kondisi seperti ini masih bisa kita bertahan hidup bertahan hidup tapi kemudian hal-hal yang mempersulit kita adalah karena kita memiliki banyak hal dan ada rumus spiritual yang mengatakan apapun yang kau miliki itulah yang akan menyakitimu sehingga ketika kita memiliki sesuatu siap-siap untuk disakiti oleh apa yang kita miliki memiliki kendaraan disakiti oleh kebutuhan untuk memenuhi bensin, uang servis pajak dan segala macam memiliki rumah akan dipersulit oleh kebutuhan untuk memperbaiki membayar listrik dan sebagainya sebagainya jadi sesungguhnya kita mempersulit diri kita lalu marah pada keadaan yang kita anggap menambah sulit kesulitan yang sudah kita ciptakan sendiri jadi itu yang terjadi selama ini dan bagaimana kemudian kita bisa bahagia ketika bahagia di masa sulit itu sulit itu karena dia juga sulit menerima kenyataan sulit beradaptasi dengan kenyataan ini yang menjadi sebab seperti cerita di awal tadi ibu itu sulit menerima bahwa musim akan berubah dari musim kemarau ke musim hujan kemudian kembali dari musim hujan ke musim kemarau seharusnya dia bisa beradaptasi dengan melihat sisi hak sisi menguntungkan sisi berkah yang ada tapi yang dia lihat hanyalah sisi buruk nah sama dengan sekarang ya ini disebut masa sulit bagi ekonomi ya disebut masa sulit bagi perekonomian tetapi di sisi lain kalau kita mengikuti ajakan untuk mempertahankan kesehatan kita maka kita akan mengalami berkah di kondisi kesehatan karena kita terhindar dari penyakit tetapi yang terjadi adalah kesehatan kita sehat ke ekonomi kita sakit ya jadi kita terjebak diantara ini mana yang mau kita lihat kalau kita melihat hal-hal yang menyebarkan kita sakit maka semuanya akan tampak menyakitkan dan penuh masa sulit tapi kalau kita mengalihkan pikiran seperti mengalihkan pikiran dari kotoran sapi yang memberi kesuburan pada tanaman itu lalu kita alihkan kepada bunga-bunga yang mekar yang telah mengubah kotoran sapi menjadi warna-warni yang indah dan bau yang harum maka mungkin kita akan bersyukur pada sisi yang lain dari pandemi ini misalnya walaupun mungkin kita tidak bisa makan jadi kebutuhan itu seperti ini kebutuhan hidup kita adalah makan minum bernapas kalaupun kita tidak bisa makan setidak-tidaknya kita masih bisa bernapas sementara banyak orang yang masih kesulitan untuk bernapas di sentra-sentra yang membutuhkan perawatan oleh karena pandemi ini jadi selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri dan inilah yang membuat kita tidak mampu bahagia di masa sulit ketika kita sulit menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri jadi kapan saja kita berhasil menemukan hal-hal yang masih bisa kita syukuri disitu orang-orang akan mudah menemukan kebahagiaan nah kira-kira seperti itu untuk pembukanya kira-kira seperti itu kuncinya adalah disitu kemampuan kita untuk beralih pada hal-hal yang bisa disyukuri di masa sulit ini kalau sudah ketemu itu kita bisa fokus bahagia di bagian yang itu sama dengan anak-anak kecil anak-anak kecil di masa hujan-hujanan dulu kita masih sama Pak Putu sama saya sama ketika musim hujan kita senang ke sekolah bukan karena apa karena bisa hujan-hujanan atau bisa berpayung bersama teman-teman atau bisa bermain-main hujanan sambil sepak bola mau musim hujan mau musim kering yang banyak debu di lapangan kita menikmati permainan sepak bola disitu kita bisa bahagia karena musim kering tidak kita lihat sebagai musim yang sulit bagi kesehatan kita karena debunya banyak musim hujan juga tidak kita sebut musim yang tidak sehat karena kita berkotor-kotor kalau kita bermain sepak bola semuanya kita bisa nikmati bermandikan debu atau bermandikan lumpur itu sama-sama nikmatnya ketika kita masih berada dalam jiwa anak-anak kita yang apa yang selalu exciting dengan setiap perubahan kehidupan kira-kira poinnya disitu Pak kira-kira poinnya disitu ya jadi saya teringat sama sesuatu Pak Dokter gara-gara Pak Dokter cerita tadi tentang merubah sudut pandang sekitar beberapa bulan yang lalu boleh saya cerita sebentar Pak Dokter ya ya beberapa bulan yang lalu saya sempat demam tinggi ya saya tempat demam tinggi lumayan tinggi saya khawatir ini covid kah saya itu kan saya kenakah covid ini karena tubuh saya ngilu sekali demamnya lumayan tinggi terus batuk gak berhenti-berhenti cuma saya takut ngecek dan setelah saya demam adik saya kadek susanti ikut naik suhu tubuhnya saya suruh aja gini Dek coba kamu cek deh kalau kamu positif saya pasti positif dan ternyata kadek susanti dicek beneran positif covid saya gak usah cek lagi pasti saya positif karena saya duluan sakit waktu itu waktu itu ada rasa ketakutan yang luar biasa terjadi ini baru pertama kali saya ceritakan Pak Dokter gara-gara Pak Dokter cerita tadi ada ketakutan luar biasa karena batuk saya itu sampai perut saya sakit sekali otot saya itu terus kemudian tubuh saya ngilu semua dan saya melihat berita-berita yang banyak kematian tentang covid ini ada rasa was-was dan khawatir lah maksudnya penderitaan yang luar biasa tapi saya gak tahu kenapa pada malam harinya karena sudah seharian sakitnya luar biasa sakit itu saya kasih tau Pak Dokter seperti sakitnya itu sampai ke dalam tulang rusuk di sini ngilu banget sakit sekali terus kalau tangan kita sentuh di sini Pak Dokter kita sentuh ya itu seperti kena silep kita tangannya kita sentuh di seperti tangan kita ini seperti silep nyerinya itu luar biasa sakit sekali terus batuk gak henti-henti kalau penciuman masih bisa saya mencium tapi rada aneh baunya gak sesuai lah baunya gitu harusnya baunya harum gitu berkurang atau agak aneh baunya dan pada malam hari saya coba melakukan yang lain saya fokus sama nafas tidak berusaha melihat berita atau tidak berusaha megang HP waktu itu coba deh saya alihkan pikiran saya saya coba karena saya kan senang juga meditasi kan Pak Dokter saya coba alihkan ke nafas waktu itu dan saya melakukan dengan santai saya coba sambil merasakan sakit yang ada di tubuh saya dalam beberapa mungkin ada lima menit saya lakukan itu tapi ada sesuatu yang berubah terjadi di dalam pikiran bodi dan mungkin sampai ke jiwa saya mungkin ada sesuatu yang terjadi dimana saya seperti hanyut di dalam tubuh saya sendiri yang pertama saya dengarkan itu suara paru-paru saya Pak Dokter ada suara ngik awalnya tidak kedengaran apa-apa tapi seperti ada nafas ngik gitu awalnya kan ngik gitu ngik gitu ya seperti orang mungkin saya sama sekali tidak pernah problem di paru-paru tapi ada suara gitu terus kemudian saya rasakan ada desingan angin di dalam tubuh saya desingan angin itu seperti arus darah bergerak di dalam tubuh saya saya benar-benar seperti terbuai di dalam itu nikmati sekali saya coba karena saya terbuai menikmati darah saya bergerak terus kemudian saya sedikit batuk saya rasakan semua ya apa yang ada di dalam tubuh saya itu saya rasakan semua saya nikmati semua proses itu benar-benar saya nikmatin terus saya kok rasa sakit ini saya bukan bilang sakit Pak Dokter ya rasa sakit tapi penderitaan atau ketakutan itu mendadak sirna setelah saya mendengarkan irama tubuh yang ada di dalam terutama rasa takutnya itu hilang seketika ada rasa bahagia yang tidak bisa saya ungkapkan waktu itu yang tidak bisa saya ungkapkan saya merasakan kok saya bisa bercengkrama dengan tubuh saya sendiri ketika saya tidak pernah merasakan paru-paru ini hari ini kok saya bisa nafas saya saya bisa rasakan dengan sepenuh jiwa kenapa detak jantung saya saya bisa rasakan hari ini oh ini ternyata tubuh saya begitu saya merasakan dan saya baru merasa oh ini tubuh saya yang sesungguhnya gitu saya merasakan seperti yang dulu biasanya saya ngobrol sama teman-teman teriak-teriak ketawa-ketawa seperti itu Pak Dokter dan hari ini saya bisa seperti bercengkam bercengkrama dengan diri saya sendiri padahal mungkin pada saat itu secara fisik saya masih menderita saat sakit itu masih terasa demamnya masih pada saat itu Pak Dokter demamnya masih tinggi banget waktu itu tapi seperti merasakan sesuatu yang lain saya bisa rasakan yang pertama itu kan saya lakukan hanya menerima dan bernafas berusaha merasakan napas tidak fokus sama sakitnya itu yang saya rasakan terus kemudian ya saya tidak benar-benar tidak bisa diungkapkan rasa bahagianya seperti ketemu kawan lama yang hilang gitu seperti ini loh yang saya cari gitu tapi nggak bisa saya ungkapkan seperti apa bagaimanapun saya menceritakan sama Pak Dokter pasti saya nggak bisa mengungkapkan rasa bahagia yang dari sudut lain ini nggak bisa saya ceritakan itu Pak Dokter benar-benar ya itu pengalaman pribadi saya aja seperti kok bisa detak jantung saya bisa rasakan kenapa aliran seperti angin bergerak di dalam tubuh saya itu kerasa seperti darah gitu ada semua saya rasakan dan itu damai banget yang saya rasakan Pak Dokter benar-benar indah saya dan tidak terasa saya ketiduran besok paginya demamnya hilang semua dan kan pernah saya cerita sama Pak Dokter waktu itu setelah ini kan berangsur-angsur ini sembuh tau nggak Pak Dokter ada rasa rindu akan sakit itu yang saya rasakan ada perasaan kangen kok cepat ya saya sakitnya sembuh itu hanya tiga hari itu tiga hari empat hari itu kok saya sembuh ya kok saya kehilangan rasa bahagia itu rasa bisa merasakan tubuh itu lagi itu seperti dibalik sakit dan awalnya ketakutan itu saya merasa ada keindahan yang tidak pernah saya rasakan dalam sepanjang hidup saya ini itu luar biasa bener-bener pengalaman yang makanya saya bilang bener kata Pak Dokter tadi fokus kita di mana gitu sudut pandang kita di mana ketika kita ada rasa takut khawatir itu yang mungkin kita dapatkan tapi ketika kita menerima bahwa saya ini sangit saya harus menerima dan saya coba merilekskan tubuh saya dan saya melihat sudut lainnya yang bisa saya lihat saya melihat nafas saya sendiri tau saya masih bernapas kenapa saya harus saya takut dan bukan hanya sebagai berpura-pura saya bahagia enggak saya mendapatkan kebahagiaan itu Pak Dokter dan sekarang pun saya cari kok saya ini sekarang saya sehat malah cari sakit lagi sepertinya kepikiran kan lucu ya sebenarnya seperti Pak Dokter bilang apa yang kita tidak punya itu yang kita cari ya saya sekarang ya berusaha bahagia lagi dalam kesehatan saya dan apa yang saya lakukan Pak Dokter ketika saya mencari-cari rasa bahagia itu ketika sakit Pak Dokter tau akhirnya saya mengenal tubuh saya ternyata saya mulai belajar tentang kesehatan walaupun saya orang senang pengobatan tradisional ya Pak Dokter ya saya baru sadar ternyata berat tubuh saya dari 45 dalam satu setengah tahun dua tahun ini naik ke 61 saya mulai jarang olahraga saya mulai makanannya tidak teratur makan malam itu terus karena saya begadang terus begadangnya saya banyak sekali tidur hanya dua jam tiga jam dalam hidup saya disitu saya mulai kenapa saya tidak bahagia dengan tubuh sehat ini karena tadi sebelumnya saya sakit kan Pak Dokter akhirnya saya belajar oh saya harus mulai berani merubah diri saya akhirnya saya mulai olahraga saya mencintai sekarang olahraga jalan kaki main tenis meja terus beli beberapa dumbbell untuk di rumah angkat-angkat gitu kan mulai saya bisa tidur yang awalnya tidur jam 6 jam 7 pagi Pak Dokter sekarang saya mulai bisa jam 1 jam 2 malam saya bisa tidur dan awalnya hanya tidur 2 jam dalam diri saya saya sekarang mulai bisa tidur 6 jam walaupun gak dendok bisa 8 jam kadang-kadang 5 jam 6 jam dan itu sangat saya syukuri dan ternyata saya juga sekarang bisa merasakan kebahagiaan dalam tubuh sehat ini oh tubuh saya butuh bergerak oh tubuh saya butuh apa ya butuh hiburan yang berupa olahraga oh tubuh saya butuh makanan yang enak dulu Pak Dokter awalnya saya menderita sekali kalau saya habis makan tidak minum yang manis-manis menderita banget Pak Dokter pokoknya butuh ini saya lihat diet ini kok gak boleh makan manis ya sama sekali gak boleh makan manis kalau mau diet kalau makan manis itu kecenderungan sindrom metabolik perut kita jadi buncit itu kan banyak saya lihat manis sedangkan saya habis makan wajib minum es teh atau es jeruk tapi isi gula seperti itu isi gula dan sekarang saya coba merasakan air putih enak ya saya coba walaupun sedikit bohong coba enak ya air putih enak ya gitu kan tapi sekarang Pak Dokter setelah saya lakukan satu bulan lebih satu bulan lebih tanpa gula sekarang saya habis makan gak minum minum aja aqua seperti ini atau air mineral seperti ini enak banget seperti baru tubuh saya kok apa perut saya sudah mulai bisa merasakan perut saya itu gak mau lagi gak terlalu kembung air putih makanan itu yang saya dapatkan di posisi apapun ternyata kita bisa bahagia seperti itu bisa denger kan Pak Dokter yang saya ceritakan di posisi apapun bisa saya ternyata bisa bahagia apapun keadaan kita yang penting bagaimana kita menerima dulu keadaan itu itu ini lagi satu Pak Dokter nanti Pak Dokter bisa apa sih fenomena terjadi waktu saya kuliah Pak Dokter gara-gara Pak Dokter cerita itu jadinya saya blowing semua pikiran saya kemana-mana saya kuliah di Surabaya di ITS satu-satunya orang di Surabaya biasanya orang kuliah Surabaya itu orang berduit Pak Dokter saya nanti bisa tanya Bapak saya nanti Bapak saya ngasih saya hanya sepeda motor Honda 70 yang dulu disebut dengan 7 ceblok itu udah jelas Pak Dokter saya kepikiran pengen banget punya pacar tapi kok gak mungkin rasanya punya pacar uang gak pernah dikasih sama orang tua tidur di asrama makan hanya tahu tempe Pak Dokter terus kemudian motor Honda 70 kadang-kadang mati di jalan eh coba dari mana aja saya pengen ya pengen gaya sama temen gak bisa menderita banget pengen apa-apa aja cari pacar ini cantik kayaknya dia bisa dideketin gak mungkin hati saya suka tapi gak mungkin aduh gak mungkin lah malu banyak sekali perasaan yang muncul tapi waktu itu ke bersih ngapain saya baru mikir cari pacar ini kan kuliah saya pikir gitu saya bisa happy kenapa biar temen dia punya pacar biar ngapain saya kan kuliah saya bisa cari tanpa sengaja saya berpikir seperti ini makanya saya bilang hanya refleks-refleks saja makanya saya bilang saya sedikit orang beruntung sebenarnya Pak Dokter karena refleks pikiran saya dan akhirnya apa yang saya lakukan saya buat kesibukan lain yang berupa organisasi saya aktif di swastika taruna Pak Dokter yaitu perkumpulan orang-orang Bali yang ada di Surabaya saya ikut organisasi dari situ saya mengenal eh ternyata pekerjaan lain selain kuliah mulai mengerti bisnis bukan hanya cari cewek gitu loh Pak Dokter karena semua teman punya pacar ya udahlah saya berorganisasi udahlah saya mulai belajar berbisnis ternyata dari situ jalur hidup saya berubah dan ketika saya berteman ternyata sahabat itu sama enaknya dengan punya pacar dan mungkin lebih bahagia saya punya sahabat yang memberdayakan di organisasi bahagia banget yang saya menikmati masa-masa kuliah walaupun saya sulit banget sebenarnya saat itu beli tahu sama tempe belum tentu bisa tapi bahagia banget bisa teriak-teriak bisa ketawa-ketawa banyak hal seperti itu asik banget pokoknya banyak lagi kejadian-kejadian yang unik ini lagi waktu berdirinya faras kan sebenarnya itu sebuah penderitaan dalam diri saya dimana saya baru pertama kali orang yang sangat saya percaya dikhianati oleh bisnis besar banget hitungan miliaran lah sampai hitungannya saya sebenarnya jangka panjang banget itu tersakiti sekali bener-bener kenapa orang yang saya percaya ini masalahnya kenapa orang yang paling saya percaya pada saat itu mengkhianati saya sampai saya dibilang A, B, C dan sebagainya dan menceritakan semua hal buruk tentang diri saya sampai saya kepikiran untuk bagaimana kepikir tuntut kalau saya tuntut orang ini saya pasti menang tapi hati kecil saya bilang untuk apa juga menang juga enggak jadi apa-apa gitu tapi menderita dengan hitungan miliaran saya bilang kalau sekarang sampai sekarang itu mungkin aja bisa sampai puluhan miliar saya kehilangan uang di situ kan karena apa karena penderitaan tapi udahlah saya berpikir ini 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 bahasa ajaib saya ini Pak Dokter saya enggak ngerti udahlah gitu bahasa udahlah ini untuk apa juga itu juga hanya uang saya pikirkan ada kan hal-hal yang lain kehilangan segitu kan ya mau gimana lagi itu udah lah kita coba pikirin yang lain akhirnya besok paginya saya kepikir kenapa saya enggak buat pabrik sendiri kenapa enggak saya gini sendiri kenapa enggak saya ngomong sama Dewa waktu itu Dewa ayo kita pikir yuk pabrik gitu akhirnya malamnya setelah saya berpikir punya pabrik saya kepikir namanya paras gitu kan namanya paras saya ngomong juga sama istri saya ayolah kita coba-coba deh happy happy buat terus juga kita sedang ngebuat tradisional dan Pak Dokter tahu sendiri sekarang paras itu bukan sekarang ngomong 100 juta 200 juta bukan 1 miliar 2 miliar asetnya itu ratusan miliar tapi saya enggak ngomong masalah uangnya ini Pak Dokter tapi saya bisa kok dengan magic magic word itu udah lah itu saya bisa sweet yang kemarin marah luar biasa dengan keadaan itu sweet menjadi ayo kita mulai dengan perasaan happy Pak Dokter happy-nya banget perasaan happy banget kita mau mulai tanya Dewa tanya Santo tanya siapa lagi teman-teman yang lain itu pokoknya kita membuat bereksperimen ngurus izin itu asik banget pokoknya enggak ada rasa menderita sedikitpun dan kita lakukan dengan happy semua padahal saya sedang kehilangan uang miliaran pada saat itu enggak kepikiran tapi saya jalanin mulai dari nol lagi Pak Dokter saya orang beruntung saya bilang saya orang beruntung bisa mensweet pikiran dengan sangat cepat Pak Dokter dan itu saya pikir kembali penderitaan dan kebahagiaan itu semua sebuah sudut pandang saya lihat sebuah sudut pandang yang bisa kita apa namanya tergantung kita melihat itu sebagai apa bagaimana karena itu hanya sebuah pelajaran pelajaran dalam hidup pelajaran dalam hidup bagaimana kita bisa bertumbuh dan melihat sesuatunya dari kebaikan dan ketika kita melihat dari kebaikan itulah kebahagiaan saya itu Pak Dokter ya saya sharing sama sini Pak Dokter karena tadi saya bilang cerita Pak Dokter awal jadinya ingat semua padahal saya enggak kau pikir cerita ini ya saya bilang saya bukan orang hebat Pak Dokter saya orang beruntung benar-benar orang yang beruntung saya ketemu Pak Ras ketemu sama Pak Dokter ketika ada hal-hal ini Pak Dokter bisa ngasih inspirasi buat saya akhirnya saya pikir oh iya iya gitu misalnya banyak hal seperti acara ulang tahun Pak Dokter ngasih ide-ide dan berbagai hal padahal saya enggak kepikir bagaimana membuat konsep ulang tahun yang waktu itu pakaian merah putih dengan banyak itu itu Pak Dokter ngasih ide pokoknya kebetulan akhirnya semua yang penting bagaimana kita menjadi happy dalam keadaan itu bahagia dalam keadaan apapun bahagia mungkin itu Pak Dokter bisa Pak Dokter bisa ngasih tanggapan atau apa dari cerita saya ngawur kesana kesini Pak Dokter silahkan Pak Dokter itu bukan cerita ngawur itu itu adalah contoh-contoh nyata dari apa yang dia sampaikan tadi dengan mengubah pemikiran betul Pak Putu lebih beruntung dari saya Pak Putu kehilangan puluhan miliar yang pernah Pak Putu miliki dalam masa itu saya lebih tidak beruntung lagi Pak Putu saya bahkan kehilangan seratus miliar rupiah yang belum yang pernah miliki cara pandang berbeda ternyata mengembirata yang kehilangan uang yang belum pernah yang miliki Pak Putu tidak pernah miliki bahkan tidak masuk akal sih nah jadi begitu Pak Putu jadi apa yang Pak Putu sampaikan itu adalah contoh-contoh nyata dari bagaimana ketika kita berhasil mengubah cara pandang kita jadi dengan mengubah cara pandang kita tidak tahu bahwa bahkan bintang di langit yang kecil itu yang jauh dari apa yang jauh dari sudut indah itu tapi ketika dia hadir di malam yang gelap gulita di langit yang hitam di situ indahnya bintang-bintang itu ketika bertabunan nah artinya apa orang-orang yang mampu melihat secercah cahaya dibalik kegelapan hidup yang sedang dihajaran disitulah dia menemukan bahwa kesungguhnya dibalik bencana ini ada berkah nah itulah pelajaran-pelajaran di zaman kali kali itu artinya kali persilangan jadi persilangan itu artinya kita bisa melihat apa yang ada dibalik apa yang nyata jadi sesuatu yang berkebalikan kalau perkalian itu kan berkebalikan ia yang di perkalian karena kali ini di zaman kali ini mampu melihat kebalikan dari apa yang dihadapinya disitu dia mengalami fase percepatan jadi kali itu kan percepatan jadi kalau kita punya uang berkali-kali dia jadi berlipat-lipat jadi ada percepatan-percepatan nah Pak Putu dulu mungkin pernah yang ingatkan untuk hati-hati kurangi begadang tidur yang bagus sulit-sulit kata-kata tidak mengubah apa-apa sampai ketika Pak Tu mengalami sendiri diingatkan oleh tubuh bagi betapa menyakitkannya ketika tubuh harus menghadapinya dalam kondisi dia sudah capek melayani pikiran yang tidak mau tidur tidur lebih awal sehingga dia harus bekerja keras memenuhi keinginan pikiran tapi kemudian sakit penderitaan tubuh ini membuat pikiran itu sadar untuk menoleh kembali kepada tubuhnya nah ini cerita yang sama di dalam kisah Ramayana Ramayana itu kan kisah tentang terpisahnya Romo dan Sinta Rama dan Sita Rama itu Romo Romo itu Bapak Bapak itu Jiwa Ya Purusa kemudian Sinta itu Siti Siti itu Sita Siti itu Siti jadi kisah Ramayana kisah Rama dan Sinta adalah kisah tubuh dan Jiwa yang terpisah ketika tubuh terperangkap oleh Rawana Sita terperangkap oleh Rawana jadi, tubuh kita terperangkap oleh apa namanya penjara-penjara yang mengungkung di Alengkapura penjara-penjara oleh keinginan hal-hal yang berkenaan dengan duniawi disitulah jarak ruang dan waktu antara Alengkapura dan ayodhya itu membuat Rama dan Cinta sama-sama menderita. Sama-sama menderita. Tubuh dan jiwa sama-sama menderita. Oleh kelengahan si laksamana. Laksamana itu mana? Laksamana. Jadi pikiran yang dipenuhi ribuan keinginan yang lengah menjaga tubuh, akhirnya yang terjadi adalah tubuh diperangkap, dilarikan oleh penderitaan. Terperangkap di Alangkapura. Nah, ketika tubuh pada akhirnya berhasil direbut oleh keberanian dan kesucian. Sugriwa dan Hanuman, putih dan suci. Putih dan merah seperti hari-hari kemerdekaan kita. Bendera merah putih berkibar. Hanuman dan Sugriwa menyatu. Keberanian dan kesucian. Keberanian pikiran untuk diam. Kesucian jiwa untuk diam. Dan membiarkan tubuh melakukan hal terbaik bagi dirinya sendiri. Seperti yang Pak Putu alami kemarin. Ketika pikiran, kemudian mengalihkan pikirannya untuk mengamati tubuh sendiri. Mengamati sedetail-detailnya yang terjadi pada tubuh. Ketika Pak Putu mendengar suara nafas nguik-nguik, itu artinya ada paru-parunya mungkin di suara nafasnya terisi oleh dahak atau penyempitan, sehingga udara yang mengalir ke sana menimbulkan suara mengi. Jadi Pak Putu memperhatikan. Dengan diamnya Pak Putu, hanya memperhatikan tubuh kemudian dengan leluasa melakukan proses yang dia butuhkan. proses penyembuhan. Dan untuk proses penyembuhan seperti itu, tubuh kemudian mencoba mengurangi rasa sakitnya. Nah kenapa tubuh memberikan rasa sakit? Supaya pikiran mengerti untuk isirahat. Kenapa pikiran disului isirahat? Supaya tidak mengganggu proses kesembuhan. Nah ketika pikiran sudah menyadari itu dan diam, tubuh kemudian mengurangi rasa sakitnya sendiri. Dengan apa? Dengan memproduksi morfin yang ada dalam diri, yang disebut endorfin. Ketika endorfin meningkat dalam diri, rasa sakitnya berkurang. Selain itu, tubuh akan membantu dirinya sendiri untuk melakukan proses peningkatan imunitas. Nah disemprotkanlah hormon yang disebut hormon serotonin. Hormon serotonin itulah yang menimbulkan rasa bahagia. Seperti para yogi yang mencapai rasa bahagia, padahal bermeditasi di puncak Himalaya yang dipenuhi kedinginan di mana tubuh yang tidak berpakaian itu bisa mengalami cold stroke. Jadi tersengat oleh cuaca yang dingin. Tapi tanpa berpakaian apa-apa, mereka bisa sanggup hidup di cuaca yang dingin itu. Karena hormon-hormon itu meningkat dalam dirinya. Endorfin, serotonin. Sehingga ketika Pak Pudu mengalami fase itu, ada kebahagiaan yang tak terjelaskan. Nah itulah kebahagiaan yang disebabkan oleh semprotan serotonin itu. Kemudian ada hormon oksitosin yang meningkat, hormon cinta. Sehingga kemudian hormon cinta itu membuat Pak Pudu mengalami kembali rasa cinta kepada tubuh. Rasa cinta kepada momentum seperti itu. Sehingga yang Pak Pudu rindukan sesungguhnya bukan sakitnya. Karena sakit itu hanyalah proses bagaimana Pak Pudu menemukan. Rasa sakit hanyalah proses. Jadi setiap perjalanan kita akan memberikan rasa sakit yang menimbulkan proses di mana kita menemukan kebahagiaan itu. Pak Pudu melupakan proses sakitnya. Tapi berfokus kepada rasa yang dihasilkan di puncaknya. Nah, para pejuang memang demikian. Para pejuang yang berperang memperebut kemerdekaan di masa lalu. Dia melupakan rasa sakit oleh darah yang mengucur, oleh keringat yang tak habis-habis, oleh kelelahan, oleh makanan yang kurang. Tetapi yang dia lihat adalah kemerdekaan sebagai tujuan akhir dari perjuangan mereka. Jadi mereka tidak takut berada di telinga hutan berada hari-hari. Kenapa demikian? Karena yang mereka pikirkan bukan proses yang menyakitkan. Tetapi tujuan yang membahagiakannya yaitu kemerdekaan. Nah, Pak Putu merindukan kemerdekaan pikiran dan jiwa dari belengu rasa sakit yang sedang terjadi pada tubuh itu. Jadi yang Pak Putu rindukan bukan sakitnya. Yang Pak Putu rindukan adalah prosesnya. Sehingga ketika Pak Putu mengerti bagaimana meraih tujuan dari itu, rasa sakit mungkin tidak harus pada tubuh. Tetapi juga bisa rasa sakit pada proses penderitaan pikiran lain dalam kehidupan ini. Ya mungkin bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana yang lain-lain itu juga kadang-kadang menimbulkan rasa sakit bagi sebagian orang. Tapi kalau Pak Putu sudah bisa menikmati itu berbeda hasil. Nah, bahasa-bahasa ini dimulai dari judul channelnya Pak Putu yaitu Follow Your Heart. Follow Your Heart karena aliran darah kita, aliran darah kita. Jadi kita mempunyai tiga jenis hati. Tiga jenis hati. Hati yang berupa lever pada tubuh, hati yang berupa perasaan pada pikiran kita, ya. Kemudian hati pada jiwa kita yang merupakan hati nurani. Nah, jadi ketika Follow Your Heart, jadi ketika aliran darah kita mengikuti jalur menuju hati, maka di dalam hati atau lever ini, darah yang tadinya beredar di seluruh tubuh ini akan mengalami proses detoksifikasi. Racun-racunnya akan dibersihkan, hal-hal yang tidak bermanfaat akan dihancurkan, menjadi empedu, dan sebagainya. Dan di hati itulah fungsinya sebagai tempat terjadinya detoksifikasi. Jadi, pemurnian racun-racun. Nah, jadi kalau tubuh kita mengalami penyakit, jalur darahnya masuk ke hati, kalau hatinya kuat, maka darah itu akan dibantu membersihkan tubuh ini dari racun-racun. Nah, begitu pun pikiran kita, kalau pikiran kita, kita izinkan mengalir mengikuti perasaan kita yang sensitif, yang empati, yang penuh simpati, dan sebagainya itu, maka ego-ego yang meracuni pikiran-pikiran kita itu akan dengan sendirinya berubah dari ego yang antipati, yang meracuni diri kita, yang membuat kita benci pada orang, cemas pada kenyataan, itu kan ego-ego kita. Ego yang fight or flight, tapi kalau dia mengalir melewati hati kita, yang membuat kita simpati, di situ kemudian pikiran kita akan mulai menjadi lebih sehat lagi, karena racun-racun ego sudah dihilangkan. Apalagi kemudian, apa yang kita persepsikan dalam pikiran, masuk kemudian, kegelapan itu masuk kemudian ke perasaan hati nurani kita. Di situ namanya hati nurani, nur itu cahaya. sehingga kegelapan-kegelapan pikiran kita, ketika kita salurkan untuk terhubung dengan hati nurani kita, di sana dia dicerahkan. Sehingga ketika dicerahkan, keluarlah kata-kata dari pikiran kita seperti, ya sudah lah. Kalau orang Barat menyebutnya, it's over. It's over. Jadi ketika dia mengalami sesuatu yang tapaknya menyakitkan, segera dia berkata, it's over. Sudah lah, ini sudah berlalu. Atau yang kemarin kita seru-seruan di filmnya Amerikan itu ada mantra ajaib lain. All is well. All is well. Jadi semua baik-baik saja. So, welcome. Jadi mau yang baik datang, mau yang buruk datang, welcome. Nah itu adalah mantra ajaibnya yang membuat kita menjadi lebih tenang. Dan begitu kemarin di Zoom itu kita berbicara tentang all is well, welcome, tiba-tiba ada hacker yang masuk kemudian menggambarkan sesuatu yang porno sebenarnya dan membuat kita jengkel kalau kita tidak mempelajari hal itu. Tapi ketika yang digambarkan begitu kita tertawa-tertawa saja. Kenapa? Karena itulah pelajaran. All is well. Jadi welcome. Nah kira-kira seperti itu Pak Tuh yang terjadi pada Pak Tuh. Terima kasih untuk sharingnya sehingga yang bisa mengupas apa yang terjadi pada diri Pak Tuh yang mungkin juga terjadi pada banyak orang. Kira-kira seperti itu Pak Tuh. setahunnya. Terima kasih.